Halo guys kembali lagi di channel YouTube beraka channel berikut ini cara mengembalikan tombol pengaturan di atas keyboard di Samsung Galaxy M32 dan Samsung seri lainnya Oke kita langsung saja mulai cara kembalikan tombol pengaturan di atas keyboard maksudnya tombol pengaturan ini ya sini ada menu-menu ada smile ada stiker ada audio ada pengaturan dan ada titik tiga seandainya di keyboard Anda tidak ada bagaimana caranya dan saya akan jelaskan dua cara di sini menggunakan Samsung keyboard dan menggunakan Google keyboard silahkan kalian pilih dan di sini untuk Samsung keyboardnya kalian masuk di bagian pengaturan ya masuk saja di menu pengaturan handphone Samsung kalian cari manajemen umum lalu setelah manajemen umum cari pengaturan keyboard Samsung lalu kalian Scroll ke atas lalu kalian Scroll ke atas sampai kalian ketemu toolbar keyboard ini dia toolbar keyboard ya Nah di bagian toolbar keyboard ini kamu aktifkan Oke dan setelah aktif kalian bisa cek keyboardnya di Samsung keyboard Nah seperti ini ya pengaturannya bisa masuk dari sini dan kalau seandainya dihilangkan akan seperti ini tidak ada bagian pengaturan di atas Samsung keyboardnya Nah itu untuk tutorial Samsung keyboard kemudian bagi kalian pengguna Google keyboard atau keyboard caranya seperti ini teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan kemudian cari manajemen umum lalu kalian masuk di pengaturan keyboard kemudian disini ada koreksi teksnya setelah masuk ke bagian menu koreksi teks kita cek dulu ya keyboardnya apakah menu di atas atau pengaturan di atas keyboardnya itu ada nah disini tidak ada ya guys tidak ada menu pengaturan pada keyboardnya tapi anda juga bisa menggunakan shortcut ya kamu pencet saja tanda koma disini pencet lama nanti akan muncul di sini gear lambang gear sama lambang semel sama lambang tangan seperti itu kalian pilih yang gearnya saja nanti masuk ke pengaturan juga Oke tapi disini tidak tampil ya di atasnya nah supaya di atasnya tampil kalian masuk di pereksi teksnya ini lalu kalian aktifkan menu tampilkan strip saran nah ini di Google keyboard ya dan tadi sudah saya jelaskan di Samsung keyboard nah ini dia akhirnya sudah muncul di atas keyboard nah kurang lebih seperti itu guys silahkan temen-temen coba apabila ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar sampai ketemu di video berikutnya hai 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 hai